Salam ya salam, selamat datang kami haturkan Selamat datang anda di Kalimantan Selatan Ayo ayo ke Kalimantan Selatan Kur'an deka destinasi wisata Aja semua sahabat dan keluarga ke Kalimantan Selamat datang, selamat datang, selamat datang Selamat datang, selamat datang Selamat datang Halo sanak-sanak semua, apa kabar? Aku punya tebak-tebakan nih Apa bedanya kamu sama matahari? Matahari itu kan pusat tata surya Kalau kamu itu pusat perhatianku Ngomong-ngomong soal matahari, pas banget Kita hari ini pengen ke tempat wisata dan kuliner bujur matahari Yang berada di hulu sungai tengah Wah gimana ya konsep tempatnya? Pasti kalian udah penasaran banget ya Yaudah daripada penasaran Langsung aja yuk kita kesana Halo sanak, ketemu lagi di channel youtube kesangin kita Yaitu wisata Kalimantan Nah hari ini aku mau tunjukin ke kalian TWK Yaitu tempat wisata kuliner yang berada di bujur matahari Sini sanak, penasaran sanak gimana? Ayo kita tinggal Oke sanak, pastikan sebelum kalian nanti masuk ke tempat wisata kuliner bujur matahari Jadi kita bayar dulu Bayarkah disini apa nih? Tempat apa nih? Bayar Bayar masuknya tuh berapa? Satu orangnya Oh gratis lah Jadi kalau untuk dewasa 5 ribu Oke, kalau untuk orang tua bang? Sama lah? Sama ya Jadi tapi kalau anak-anak gratis bang lah Oke Apa aja bang fasilitas yang ada di dalam bujur matahari ini kalau boleh tau? Spot-spot foto Spot foto lah Anu Prasmanan, makanan, palingan makanan untuk makanan Oh makan-makanan lah Oh Kalau jam bukanya bang dari jam berapa sampai jam berapa disini nih? Jam 8 bang Jam 8 pagi Tutupnya? Jam 11 malam Jam 11 malam Kalau nya hari Kamis bang? Sampai jam 6 tutup Jam 6 sore tutup, sudah lah Oh jadi khusus hari Kamis Dari jam 8 sampai jam 6 sore aja lah Iya Kalau selain hari Kamis itu sampai jam 11 malam lah Iya Oke Nah terus lo minta akun kenapa? Jadi ngarannya tuh bujur matahari? Sini kah? Gih? Sebelum jadi adanya ini sudah bujur matahari Sini ngarannya Oh ngaran tempat ladangannya nih lah Oh jadi tempat tempatnya nih bujur matahari Kira-kira mungkin disitu matahari pas timbul Pas timbul? Oh disitu tinggalamnya lah Bujur matahari Oh jadilah digarakan bujur matahari lah Nah Sanak Jadi jika kalian yang penasaran kenapa jadi dinamakan tempat ini bujur matahari Jadi seperti itu penjelasannya Sanak Jadi selain bayar masuk disini kita dikenakan juga untuk parkir mobil berapa sebuahnya? Rp1.000 Rp5.000 Rp5.000 Kalo nya motor Rp2.000 Rp3.000 lah Oke Disini nih IG nya apa? IG TWK TWK nya disini nih? IG nya bujur matahari Bujur matahari lah Nah IG nya bujur matahari Kalo IG Pian Bang apa? IG Pian pribadi ya Pak? Pian pribadi ladun berapok Wah ladun berapok Nanti dipolos anak juga IG satunya apa? Ahmad Riyadi Ahmad Riyadi Nah boleh dipolo juga ya kalo Apa parkirnya Pak? Apa IG nya adalah Pian? Alpian Apa IG nya? Alpian Alpian Wah jadi jangan lupa Sanak di IG semuanya Jika Sanak pengen tau lebih dalam lagi untuk wisata kuliner di bujur matahari disini Sanak Ayo Sanak kita masuk dulu yuk Agro wisata bujur matahari ini terletak di jalan penas tani 4 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Dan agro wisata ini adalah hasil kerja gotong royong masyarakat Desa Bakti selama kurang lebih 6 bulan Dan diresmikan oleh bupati pada tanggal 27 Februari 2022 kemarin lho Ayo Sanak kita masuk kesana Terus kita eksplor lagi apa aja objek yang bagus untuk spot spot foto Kayaknya disana banyak seperti gazebo sih Sanak Dan bagus juga untuk spot spot foto yang menarik Sanak di bujur matahari Sanak Ayo Sanak kita lanjut Nah Sanak jadi di bujur matahari ini itu pemandangannya kiri kanan itu dipenuhi dengan sawah Sanak Nah jadi sebelah kanan sawah sebelah kiri sawah dan ini sawahnya sawah padi Sanak Jadi orang nanam padi udah tua juga saatnya buat dipanen sih Sanak disini padinya Jadi keren banget sejuk juga udaranya karena kita datang di sore hari ini Sanak Oke Sanak kita lanjut Nah Sanak kita nemu nih objek yang pertama yaitu bangku Sanak Nah jadi bangku ini bisa juga digunain untuk santai Sanak disini sambil minum nanti pesan di cafe Sanak Terus belakang kita nih bagus juga buat spot foto Sanak Ayo Sanak kita lanjut Sanak ya Wisata yang dikelola oleh pemuda desa bakti yang tergabung dalam forum pemuda bakti bangkit bersama Atau FPB3 desa bakti ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Dengan konsep unik yaitu di tengah persawahan Sehingga disini selalu ramai didatangi pengunjung loh Untuk berfoto dan menikmati pemandangan serta mencicipi kuliner yang ada Nah Sanak disini ada lagi kita nemu bangku Sanak bangku bersebrangan Jadi bisa santai menikmati disana gunung halu-halu Disana Sanak yang kita pandang disitu Terus kalaunya disebelakang sini sama seperti yang di depan tadi ya Padi-padian gitu Sanak disini adanya Oke Sanak nah jadi disamping kiri saya ini itu terdapat gazebo Sanak Gazebo disini itu disewain Sanak Disana itu bertuliskan gazebo disewain 50% diskonnya selama masa opening Nah nanti tanyain aja ke yang jaga tempat sini ya Sanak Berapa harganya nanti Sanak bisa kok tanya-tanya Atau bisa kan dapat diskon yang lebih tinggi Sanak Nah inilah tempat gazebo yang disewain Untuk bersantai di tempat ini Sanak Ayo kita lanjut Oke Sanak jika kalian sudah sampai kesini Jangan lupa ya Take IG kita wisata Kalimantan Buat rekomendasi tempat jalan-jalan kalian semua ya Sanak Ayo Sanak kita lanjut Nah Sanak di bujur matahari sini terdapat juga jualan es-esan Sanak Nah seperti ini Sanak banyak macamannya Dan gak terlalu mahal juga Masih cukup lah di kantong kalian masing-masing Nah disini bukanya dari jam berapa? Jadi pagi jam 10 Jam 10 buka adalah Tutupnya bang sampai jam berapa? Sampai jam setengah 6 Sampai jam setengah 6 tutup lah Nah Sanak jadi Jika ingin seger-segeran Order disini Minumnya di gazebo tuh boleh lah Atau di bangku-bangku yang ada spot disinilah Wah mantep banget Sanak Ayo Sanak buruan ke bujur matahari sekarang juga Sanak Ayo kita lanjut Oke Sanak Oke Sanak Nanti jika kalian mampir Ke tempat wisata kulinernya bujur matahari Nanti bisa order makanannya disini Sanak Nah disini tempat order makanan Cil lah Nah order makanan Prasmanan Ada menunya kah Cil? Mana menunya Cil? Menunya nih? Ayam goreng Ayam goreng Nila goreng Cil lah Pindang balado Ini pindang balado Terus Urap Gangan manis Gangan manis Kalau ini apa Cil? Itu pakasam Pakasam Ini acan Cil lah Ini menunya nih setiap hari berubah-ubah Berubah-ubah Cil lah Jadi kadang kalau ditentukan tiap hari Cil lah Jadi nanti untuk menu-menunya Sanak semuanya bisa langsung on the spot disini Karena gak ada menu tertentu Cil lah Jadi setiap hari itu berubah-ubah Cil lah Oke Nah Acel ada di si IG lah Cil apa IG-nya Cil? IG Siva IG Siva Kalau Acel apa? Yungna Ajahra Kalau si Ikengnya apa gak Pak? Iya lah di Mulyani Mulyani Nah Sanak boleh nanti tanyain Besok Cil menunya apa gitu lah Dengan IG-nya pribadi DM pribadi Sanak Oh ada lah di IG Bujur Matahari nya lah Oh jadi setiap hari itu update juga lah Oh jadi Jumat itu yang buka apa aja Cil? Jumat itu jam 2 siang Jam 2 siang Anjar buka lah Oh jadi kalau pagi itu tutup dulu lah Nah Sanak dicatat Jika hari Jumat Nanti dari pagi sampai siang itu tutup Sanak Bujur Matahari nya Nanti setelah jam 2 celah Jam 2 buka lagi Sanak Nah ini tempat untuk order makanan Sanak Kita ke samping sini Nah disini tempat order buat minuman lah Buat minuman Minuman ini apa aja menunya yang ada disini? Menunya Oh ini Sanak Nah ini menunya Semua menu yang ada disini Harganya kadang mencekik ke kantong ya lah Murah meriah ya lah Wah bersahabat Sanak harganya disini Ayo Sanak buruan Ke tempat wisata kulinernya Bujur Matahari sini Sanak Ini dengan siapa namanya? Juan Juan IG nya apa? Giris Giris C-R-Z-Nya 3 sama X1 Oke nanti dipolo ya Sanak Satunya lagi apa nih? IG nya Pak? Iqbal Mohamad Oke satunya Nah itu yang nanti membantu teman-teman Atau Sanak semua Untuk menyiapkan pesanan Sanak semua Yang ada di Bujur Matahari Sini Sanak Oke Sanak Kita order dulu Sanak Yuk Di wisata Bujur Matahari ini Kita ditawarkan keindahan Pemandangan landscape Pegunungan Meratus Di tengah sawah Sembari menikmati kuliner Dengan menu makanan tradisional Dan tidak hanya itu Disini juga terdapat kafe Dengan menu kekinian Bagi yang ingin nongkrong Dan bersantai bersama teman Kerabat Maupun keluarga Dan harganya pun Masih bersahabat lah Dengan kantong kalian Nah Sanak Seperti biasa ya Sanak Dimanapun kalian berada Dan kapanpun kalian berwisata Jangan sampai lewatkan Solat lima waktu ya Sanak Baik itu apapun waktunya Solat lima waktu Jangan sampai lepas Atau tertinggal ya Sanak Nah di wisata Bujur Matahari Itu juga terdapat Sanak Musolahnya Sanak Dan musolahnya Sejuk banget Sanak Ayo kalian aku ajak Kesana ya Sanak Yuk Nah Sanak Disini kalian bisa berwudu Ambil air wudu Disini Sanak Ini jalan kok Sanak Nah jadi bisa Untuk wudu disini Dan solatnya nanti Di musola Sini Sanak Ayo Sanak Nah Sanak Ini kita udah di musolahnya Jangan sampai lupa ya Sanak Dimanapun kalian berwisata Tetap lakukan solat lima waktu Jika waktunya sudah tiba ya Sanak Disini bagus nih kata-katanya Sanak Umur sudah kepala dua Ibadah masih ditunda-tunda Terus Apa anda tidak takut Mati tiba-tiba Enggak kan ya Sanak Jadi ayo kita Jangan sampai lewatkan Solat lima waktu ya Sanak Karena fasilitas yang ada Di bujur mata hari Itu udah lengkap banget Ada juga musolahnya Sanak Keren banget Recommended buat kalian healing Untuk area Barabaya Sanak Ayo Sanak kita lanjut Oke Sanak Nah nanti Sanak Jika ingin menuju Tempat WC-nya Atau toilet-nya Nanti paling pojokan Nanti belok kiri ya Sanak Nanti di akhir sini Sanak turun Terus lihat aja Kalau melihat Tandun atau gentong Berada di atas Berarti di belakangnya itu Toilet-nya Sanak Nah seperti ini Sanak Oke Sanak Nah ini di belakang saya Ini adalah Fasilitas yang ada Di objek wisata Bujur matahari Sanak Jika kalian ingin Buang air besar Atau kecil Bisa kok disini Sanak Jadi Fasilitas disini Lumayan cukup lengkap lah Sanak Untuk berwisata Sanak ya Jadi Jangan takut Dan ayo Buruan ke objek wisata Bujur matahari Sekarang juga Sanak Mari kita lanjut Wisata Kalimantan Lanjutkan Karyamu Sejauh Jadilah seperti matahari Dilihat orang Ataupun tidak Ia akan tetap menyinari Dihargai Ataupun tidak Ia akan tetap menerangi Yang artinya Setiap kebaikan Yang kita berikan Kepada orang lain Haruslah ikhlas Dan jangan pernah Mengharapkan Kebaikan yang sama Ngomong-ngomong Mau kemana lagi ya Kita habis ini Kalau kalian Ada rekomendasi Tempat wisata yang keren Bisa tulis Di kolom komentar ya Atau Foto Dan teki IG kita Wisata Kalimantan Underscore ofisial Dan Jangan lupa juga Untuk selalu tontonin kita Tentunya di Wisata Kalimantan Laju wisanak Jangan lupa Follow juga Wisata Kalimantan Di instagram At wisata kalimantan Underscore ofisial Dan tiktoknya At wisata Underscore Kalimantan Ikuti juga Facebook Dan telegram channel kami Di bawah ini ya Tunggu video wisata kami Berikutnya And thanks for watching Dadah Bye 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 Bye